Guna terus menekan angka penyebar luasan pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Pemalang bekerja sama dengan Polres serta Kodim 071 Pemalang, menggelar vaksinasi gratis ke berbagai pelosok di daerahnya. Tak ketinggalan pula, gerai vaksin TNI Polri menyasar ke hampir seluruh sekolah yang ada, baik SMP dan SMA di seluruh Kabupaten Pemalang. Aktual, independen, dan terpercaya. Ratusan siswa dan siswi SMA Negeri 1 Pemalang pada hari Senin 16 Agustus 2021 terlihat antusias mengikuti giat penyuntikan vaksinasi dosis kedua di sekolahnya yang digelar dokes Polres serta tenaga kesehatan dari Puskesmas Kebondalem Pemalang. Dengan tetap menjaga jarak dan menerapkan prokes kesehatan, terlihat ratusan siswa mengantri dengan tertib untuk mendapatkan suntikan vaksinasi tahap kedua yang diberikan petugas dari dokes Polres serta tenaga kesehatan Puskesmas Kebondalem Pemalang. Untuk yang pertama? Sudah? Rasanya gimana Mbak? Jadi gimana gitu? Bener. Tidak takut? Tidak takut ya? Karena yakin tentang vaksin ini ya? Harapannya Mbak untuk vaksin ini? Harapan jeningan ke depan? Harapan untuk masalah covid di Indonesia gimana Mbak? Sebenarnya sempat hilang aja. Seperti kayak dulu lagi. Biar bisa tetap muka? Iya. Ibtu Jokos Trihartono, Koordinator Lapangan Gerai Vaksin TNI Polrih pada media mengatakan, kegiatan vaksin yang dilaksanakan di SMA 1 ini diikuti sekitar 380-an siswa yang sebelumnya sudah tervaksin dosis 1. Dirinya juga berharap program vaksin ini dapat berjalan mancar dan sesuai dengan target, yaitu memvaksin seluruh sekolah yang ada di Pemalang, serta mengimbau kepada masyarakat umumnya, agar terus menjaga kesehatan dengan masyarakat prokes, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, serta selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Dari NTSB, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang. Perlu kami jelaskan, saya selalu kondensi lapangan, untuk hari ini pelaksanaan vaksinasi pelajar dosis 2 di SMA 1 Pemalang. Dosis 1, 28 hari yang lalu, yaitu 380 siswa yang tervaksin. Untuk saat ini juga harus dapat capai 380 untuk dosis 2-nya. Untuk dosis 2, Pak, registrasi dari jumlah siswa SMA 1 berapa, dan yang sudah boleh atau sanggup divaksin berapa, Pak? Mau, Pak. Sampai data sekarang saat ini baru 200 yang masuk, mudah-mudahan nanti sampai pelaksanaan, sebelum jam 2 bisa masuk 300-nya. Yang itu kami harapkan. Kebetulan di SMA 1 ada 2 geret, 2 itu waktu saat itu kegiatan dosis 1, saat itu dosis 1 juga ada geret dari daya ini, dan geret dari Polri. Ini pun untuk dosis 2 juga sama, geretnya ini juga ada di Sulawaselatan, geret Polri di sebelah utara. Target sama. Geret ini juga saat dosis 1, 210, untuk geret Polri saat dosis 1, 308. Dan jumlah berusaha mendekati 600. Untuk stop vaksin sendiri, Pak, izin, Pak? Untuk vaksin masih Sinovac. Sama, baik dosis 1, maupun dosis 2. Oke, Pak. Untuk harapan kedepannya bagaimana, Pak? Harapan kedepan, setelah pelaksanaan dosis 2, mudah-mudahan apa yang dirakukan oleh adik-adik siswa, segera dilatarakan tata buka, untuk pelajaran tata buka. Dari Pemalang, Jawa Tengah, reporter Jen Kameramen Ragel Sorono, PBTV, pengabarkan.